Intro Dalam sebulan terakhir, kebakaran telah terjadi dua kali di wilayah kecematan Pancarjang. Sebelumnya terjadi di Dusun Tanete Desa Timur Rampanua. Dan kembali, si Jako Merah melumat satu unit rumah di Jalan Andipakarna, Kelurahan Rapang pada Jumat 19 Juli 2024, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Diketahui rumah panggung tersebut dihuni Muksin 54 tahun dan istri bernama Haja Tati 52 tahun. Muksin sendiri tercatat sebagai seorang pegawai Satpol PP Kabupaten Sidrab. Warga setempat pertama kali melihat kebulan asap tebal yang membumbung tinggi sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah. Jeritan meminta tolong, segera terdengar dan menciptakan suasana panik. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Mereka juga segera menghubungi piket pemadam kebekaran kecematan Pancarjang untuk minta bantuan. Menyikapi kebekaran itu, Kapolsek Pancarijangkong Polnano menyampaikan satu unit pemadam dari pos rapang dan dua unit tambahan mobil pemadam dari pos koca bang tiba di lokasi kejadian. Dan api berhasil dipadamkan pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah, berkat kerjasama masyarakat dan petugas pemadam kebakaran. Namun dibalik keberhasilan memadamkan api, ditemukan korban jiwa yang membuat hati warga terenyuh. Pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah, tubuh saudara Rika 17 tahun seorang perempuan muda ditemukan tak bernyawa di dalam rumah yang terbakar. Jasetnya segera dibawa ke rumah sakit Arif Inumang untuk proses autopsi, menyiasakan luka mendalam bagi keluarga dan tetangga. Kerugian material akibat kebekaran satu unit rumah panggung beserta isinya dengan istimasi kerugian mencapai 80 juta rupiah. Reruntuhan rumah dan abu yang tersisa menjadi saksi bisu tragedi yang menimpa keluarga Muksin. Dugaan sementara menyebutkan bahwa kebekaran ini terjadi akibat arus pendek listrik. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari bencana ini. Kebakaran ini menjadi pengingat betapa pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran, terutama yang disebabkan oleh arus pendek listrik. Ada pun kronis kejadian kebakaran satu unit rumah, rumah panggung tersebut, yaitu bahwa pada menurut keterangan saksi dan masyarakat sekitar TKP, pada awalnya melihat kepulauan asap di atas rumah korban. Kemudian masyarakat setempat berteriak meminta tolong untuk dilakukan pemadaman di TKP dengan menggunakan peralatan siadanya. Kemudian pada saat itu kami dari POSSEC Pancarijang segera mungkin menghubungi pemadaman kebekaran untuk melaksanakan atau melakukan pemadaman di TKP. Ada pun kejadian yaitu pada sekitar pukul 16.45 Wita. Untuk korban bagaimana? Dalam kejadian ini ada satu korban, yang mana korban ini bernama Rika, berumur sekitar berumur 17 tahun, di mana yang bersangkutan sesuai penyampaian orang tuanya bahwa yang bersangkutan adalah mengalami keterbelakangan mental atau dosis dron. Kemudian yang bersangkutan ini segera dibawa pada saat ditemukan dibawa ke rumah sakit atau pembesaran medis. Ada pun juga diperkirakan kejadian ini yaitu adanya cross-leting district atau arus pendek sehingga menyebabkan kebekaran. Itu posisi korban di dalam rumah atau sepertinya waktu kejadian? Kemudian itu posisi korban pada saat ditemukan itu berada di bawah runtuhan rumah yang terkebakar. Untuk kerugiannya sendiri mungkin ditaksa berapa? Kerugian untuk adanya kejadian pakaran tersebut itu diperkirakan kurang lebih 80 juta. Bagaimana penyampaian daripada pemilik rumah? Si korban bahwa kemungkinan besar pada saat korban melihat kucingnya yang kucing ini adalah merupakan kucing kesayangannya kemungkinan besar pada saat itu korban melihat melihat kucing ini lari masuk di api sehingga mungkin dia ikut juga karena mengingat yang bersangkutan adalah mempunyai keterbelakangan mental sehingga dia juga ke dalam dengan pemikiran untuk menyelamatkan si kucingnya yang dia sayangi ini. Kalau orang tua korban waktu itu gimana? Orang tua persangkutan itu dia kalau orang tua perempuan itu sementara menjual di pasar dan untuk orang tua laki-laki sementara keluar rumah sehingga dia korban ini sendiri di berada dalam rumah. Kondisi korban sekarang dimana? Kondisi korban setelah dievakuasi dari tempat TKP itu dibawa ke rumah sakit Arifin Lukman kecematan Pancarijang. Dari Kelurahan Rapang, Kecematan Pancarijang, Kabupaten Sidrap Erwin Parolai mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!